selamat menikmati sebarat virus ini semakin hari semakin bertambah dan semakin meluas hal ini ditandai dengan menurutnya sistem perakonomian yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia selain itu, persebarat virus ini menyebabkan terhadapnya kegiatan belajar mengajar kegiatan bekerjaan semua masyarakat sehingga kegiatan ibadah sehingga semua kegiatan yang melebatkan banyak orang harus ditunda bahkan dibantalkan virus ini telah mewabah di dunia sekitar 1 bulan telah banyak korban meninggal namun banyak juga korban yang berhasil sembuh dari jangkitan virus tersebut banyak sekali korban yang telah meninggal khususnya di negara-negara besar dunia seperti Italia, Amerika Serikat tepatnya di kota New York untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus tersebut pemerintah telah menggarakkan program membuat bonggong atau kerja dari rumah sehingga semua kegiatan yang mulai dari sekolah kerja di kantor hingga beribadah di tempat badan secara umum kini dilakukan di rumah kegiatan belajar-belajar pekerjaan dan beribadah semuanya di rumah untuk menghampir penyebaran virus ini pemerintah menjalankan masyarakat untuk menggunakan masker dan hand sanitizer namun sayangnya masker dan hand sanitizer kini menjadi barang-barang mewah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbul barang tersebut untuk kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga mereka akan menampil banyak keuntungan untuk menjualnya kembali untuk saat ini pemerintah menghancurkan untuk menggunakan masker kain yang bisa digunakan secara berulang-ulang dan tidak mengantong menghabiskan uang beli-beli bukan masker pedah yang harusnya kita gunakan namun menggunakan masker kain agar lebih efektif dan lebih efisien hal ini dilakukan karena semakin mahalnya barang tersebut dan semakin jarangnya barang ketersediaan barang agar ruangan dalam rumah kalian semakin tetap bersih kalian bisa mencetrotkan setairan disinfektan yang dibuat sendiri menggunakan setairan karbon dan pemutih hal itu dilakukan untuk menjaga kesterilan benda-benda yang ada di rumah kalian sehingga tidak ada virus yang menempel sedikitpun pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut 1. mengasumsi makanan sehat seperti buah dan sayur 2. berjemur pagi hari berjemur paling baik dilakukan pada pukul 10 pagi selama 10-15 menit 3. mengasumsi vitamin C sebagai penunjang daya tahan tubuh vitamin C sangat berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terjangkit oleh virus dan kuman serta bakteri berbahaya yang sempat menggunakan masker untuk keluar rumah dan saat berpergian masker dapat menghampar virus masuk ke dalam hidung karena hidung merupakan salah satu organ yang sangat rawat untuk masuknya virus-virus berbahaya dan dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga masker dapat mencegah hal-hal tersebut terjadi untuk itu, masker sangat penting digunakan dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan di luar ruangan yang kelima terbanyak cuci tangan cuci tangan yang baik adalah cuci tangan yang menggunakan sepenuhnya sakti yang dilakukan selama kurang lebih 1 menit dengan menggunakan air mengalir hal ini bertujuan untuk mengusir virus berbahaya yang ada di tangan-tangan kalian yang keenam hindari kontak langsung dengan orang lain apalagi dengan orang yang tidak kita kenal jaga jarak satu metal itu adalah jarak aman untuk kalian berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan yang ketujuh adalah olahraga secara rutin meskipun kalian sedang berada di rumah namun sebaiknya tetap olahraga secara rutin olahraga yang dilakukan olahraga yang dengan saja namun dilakukan secara sajin dan setiap hari olahraga tersebut bisa seperti exercise yaitu olahraga itu bisa berupa push up sit up, back up, senam lantai, dan lain-lain selain itu kalian juga harus berbanyak mendekatkan diri kepada Allah hal ini digunakan untuk beribadah dan berdoa supaya semua wapah dan virus ini segera berakhir sehingga kita semua dapat melakukan semua kegiatan secara lancar seperti semula sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih apabila ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati